Mengapa dalam selongsong meriam terukir garis spiral? Selongsong meriam terukir garis spiral untuk memberikan kekuatan dan stabilitas saat meriam ditembakkan Garis spiral di selongsong meriam dikenal sebagai rifling dan fungsinya adalah untuk memberikan putaran pada peluru saat ditembakkan Putaran ini membantu mengarahkan peluru dengan lebih baik dan memperbaiki akurasi tembakan Ketika peluru ditembakkan, garis spiral pada selongsong membuat peluru berputar pada porosnya Ini disebut efek giroskopik dan membantu menjaga peluru tetap stabil dan mengarahkan ke target yang diinginkan Tanpa adanya garis spiral pada selongsong, peluru dapat mengalami deformasi dan akurasi tembakan menjadi buruk Selain itu, garis spiral pada selongsong meriam juga membantu mengurangi gesekan antara peluru dan selongsongnya sehingga meningkatkan kecepatan peluru saat ditembakkan Ini menghasilkan kekuatan tembakan yang lebih besar dan jarak yang lebih jauh yang dapat dicapai oleh tembakan meriam